Baik, satu lagi penanyaan berikutnya berdasarkan dari Whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu wa sallam 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 Saya hamba Allah dari Majalengka Maaf izin bertanya Pak Dokter Cucu saya ini usia 3 bulan Seluruh badan seperti biang keringat bintik-bintik merah Udah dibawa ke dokter, anak tapi belum sembuh juga Itu kenapa ya Pak Dokter? Apa yang harus kami lakukan? Syukuran Pak Dokter dan juga Bang Yosa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebetulnya yang paling jadi penasaran kami adalah Diagnosa waktu ke dokter anak itu apa? Itu yang penting Jadi kalau misalkan Ibu cerita ke kami seperti ini Dok sudah ke dokter anak kemarin Yang paling penting bagi kami adalah informasi Diagnosanya apa kemarin dari dokter anaknya Itu saja sih sebetulnya Nah baik, tapi saya akan jawab secara umum ya Intinya sama dengan batuk tadi Bahwa kayu dah berobat adalah hilangkan sebabnya Nah maka kalau misalkan Cuma kalau untuk keluhan tadi yang bentol-bentol meruntus itu Ya kami masih perlu banyak pertanyaan untuk dapat menjawab Hilang timbulkah disertai gatel yang hebat Gatelnya malam hari apa mungkin sepanjang hari atau hanya malam saja Kemudian hilang timbul tidak Gatelnya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Penyebarannya bagaimana? Adakah keluarga lain yang gatel sama? Apakah ini gatelnya baru kali ini atau sudah sering hilang timbul? Itu pertanyaan yang akan membantu kami memberikan jawaban Begitu Tapi kalau misalkan pertanyaan sangat umum begitu Ya jawaban kami adalah ke dokter lagi Sampaikan dokter belum sembuh dok gitu Ya jadi kalau ke dokter itu Kita gak boleh kemudian ah dokter gak cocok Sudah ke dokter A Ternyata belum sembuh Gak bisa seperti itu Jadi dokter bukan salah memberikan obat Tapi ada kalanya Bahwa diagnosa itu akan tegak setelah beberapa kali pertemuan Begitu Ya mungkin itu jawaban kami Tapi boleh diberikan obat-obat simptomatis Simptomatis itu untuk mengurangi keluhan Membuat nyaman Yaitu dengan bedak Pastikan mandi Mandi yang bersih Kalau berkeringat segera Kemudian pastikan keringatnya kering Dan beri bedak gak apa-apa Terus pastikan suhu ruangan nyaman Supaya gak berkeringat Itu saja mungkin Jawabannya sebagai membantu Ya